Mengenang 50 tahun Indonesia berdeka, kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sama seperti orang di Jerman dan yang lain bisa juga membuat pesawat terbang komersial Waktu pesawat terbang itu terbang, saya pelang telah saya berikan kepada bangsa itu Kalau andai kata saya laksanakan itu, oh, he's only an airplane maker, he can never make Indonesian Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjelok hanya 20% dari nilainya Sudah melampaui 16 ribu maupun 20 ribu, negara tetangga, saya sebut saja namanya Lee Kuan Yew Dia mengatakan, kalau habis pagi, oh, akan melampaui 20 ribu Orang antri, makanan kurang, pihak kebanyakan, itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu Saya tahulukan ini dulu, jadi saya ngalah untuk menang Yang menang itu siapa? Rakyat Fokus orang kembali pada hal yang otentik, yaitu kemampuan leadership Nah, itu yang saya anggap kita selalu ingin agar pemimpin kita diingat karena kecerdasan dia Legacy yang dia tinggalkan betul-betul sesuatu yang otentik, bukan rakitan gitu SMK itu kan rakitan gitu, ini tidak diproduksi dari dalam otentik seseorang Leader artinya dia harus otentik supaya dikenal Bukhu discusi antar dua tokoh Satu tokoh dalam bidang ilmu fisika Fisika modern Anda tahu yang pakai, nggak bisa ngomong itu Yang pakai kursi roda Hawkins Dia membuat analisa mengenai kehidupan Kesimpulannya Adalah Tidak ada tempat lagi untuk Tuhan Kurang aja, nggak? Arogan Terus minum Cara analisanya Kita tahu Bahwa manusia itu Baru 200 ribu tahun yang lalu dia mulai berfikir Banyak pertanyaan Yang primitif aja Kalau cuaca ada jelek Terus ada kilat Ada Apa? Guntur ya namanya? Hah? Is that correct? Bukan kilat tapi yang Gelayak Saya Maafkan bahasa Indonesia saya Makin tua Makin kembali ke dasarnya Dasarnya ialah Waktu Memang sifat orang itu Kalau anda Jadi tua Kembali Seperti dasar Waktu anda Baru lahir Jadi ombong Susah berdiri Jalan Semua serba sakit Kalau nggak hati-hati Akan nggak harus berangkat juga Kalau nggak dibantu Tapi dari pemikiran anda Otaknya Itu juga kembali Kembali Kepada sifat Dan memori Yang pertama anda miliki Itu yang keluar Jadi Kalau orang itu Waktu muda Dia malas Hanya tidur Jangan Kalau dia tua Dia malas juga That's nothing Tapi kalau orang itu Waktu muda Dia begitu rajin Dia banyak belajar Dia banyak analisa Banyak idinya Kalau dia tua Dia mengkar Correct Saya kembali Hawkins Hawkins itu Tidak mendapat Hadiah Nobel Tetapi dia dapat Penghargaan Bagi tiap orang yang Belajar fisika Suatu kehormatan Tertinggi Dia menjadi Ordinarius Guru besar Dan direktor Di Inggris Skotland Dimana Newton Dulu Salah satu guru besar Itu hebat itu Dan dia Tidak bisa ngomong Tapi otaknya jauh Dan dia Dia menjadi Terkenal Karena dia jelaskan Black hole Mulai disitu Sekarang Arogansinya itu Dia bilang Dia mampu menjelaskan Semua Jadi semua Pertanyaan Pertanyaan Secara fisika Dia bisa jawab Berarti Tidak ada tempat Lagi untuk Tuhan Kurang anjir Bukan itu Haja Dia mulai Menyindir Mengatakan Filosofi Mati Dia anggap Begitu Karena Dia anggap Dirinya hebat Menguasai Semua Dia bilang Apalagi Saya butuhkan Debat ini Debat itu Saya lagi ikuti Satu yang Dia lupa Sejak Manusia Mulai berpikir 200 ribu Tahun yang lalu Dimana Manusia Berkembang Dari Homo erectus Menjadi Homo sapiens Sejak Dia berpikir Pertanyaan Pertanyaan Kompleks Dia berusaha Menjawabnya Sejak itu Pula Dia Sebenarnya Berfilsafah Dulu itu Tidak ada Ahli Ibu pasti Tidak ada Engineering Tidak ada Ekonomi Tidak ada Social Politik Yang Ajar Hanya Filsafah Dari Dari Situ Timbul Orang berpikir Makin Mendalam Makin Fokus Dalam Bidang Bidang Ter Lahirlah Namanya Ilmu Pengetahuan Sebenarnya Ilmu pengetahuan Itu bagian Dari Filsafah Orang yang Belajar Filsafah Itu Untuk Mengasah Otaknya Dia harus Banyak Ya Menyelesaikan Masalah-masalah Matematik Supaya Sistemnya Cara berpikirnya Itu Logis Dia mampu Membuat Analisa Jadi Si Hawkins Ini Lupa Bahwa Dia Sebenarnya Datang Dari Filsafah Tapi Dia juga Bila Filsafah Tidak ada Hasilnya Yang berhasil Saya Ilmu Pengetahuan Jadi Dia bilang Apa Filsafah Itu Mati Tapi Sejak Dia Berbicara Itu Dia Berfilsafah Dia Ketinggalan Zaman Itu Pendapat Saya Nanti Saya tulis Dia Bukan Begitu Aja Dia Lupa Mungkin Bapak Pak Kurais Ada Sidi Bapak Ada Sidi Tahu Lebih Banyak Tahu Mengenai Nilai-nilai Agama Dari Habib Tapi Tapi Sebelum Mulanya Greek Yunani Orang Menintroduce Logic Etc Ilmu Pengetahuan Lahir Dan sebagainya Terus Membuat Terobosan Terobosan Yang si Hawkins Yang dari Ngetop Sekarang Sebelumnya Jauh Sebelumnya Ya Demimu Saja Sudah Mengatakan Kamu Jangan Dewakan Matahari Atau Bintang Bintang Atau Bulan Bulan Karena Masih Ada Sesuatu Yang Saya Tidak Tahu Yang Lebih Berkuasa Yang Lebih Kuat Dari Yang Bintang Bintang Itu Semua Rahsianya Jadi Apa yang Dikatakan Hawkins Dia Lupa Dia Hanya Mulai Beranalisa Mulai Dari Yunani Dia Ikut Itu Sejarahnya Dia Rasa Hebat Karena Dia Tahu Ibu Fisika Dia Kembal Tapi Tapi Sebenarnya And Dia Berani Mengatakan Tidak Ada Tempatnya Lagi Kita Introduce God Kenapa Yang Mati Itu Namanya Filsafa Eh Kamu Belang Begitu Suka Bersambung Filsafa Bung Dan Dia Lupa Bahwa Jauh Sebelum Lahir Yang Man Aristoteles Siapa Saja Itu Sudah Disampaikan Oleh Nabi Musa Dan Yang Lain Jangan Kamu Debakan Itu Ada Yang Lebih Hebat Yang Lebih Hebat Itu Saya Tidak Tahu Saya Juga Tidak Berkeinginan Sebagai Manusia Untuk Tahu Bentuknya Siapa Dia Saya Hanya Berusaha Untuk Kalau Diperkenankan Dengan Mengambil Tindakan Langkah Langkah Mendekati Yang Berseru Dabu Again Lain Terima kasih.